Bukit Kasih Sayang 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 Inilah keadaan di Jabal Rahmah ketika masa kita sampai tu masa kita melawat ni masa tu tengah pandemik lagi so inilah keadaan dia sebenarnya tak sesak sangat kalau ikutkan keadaan normal memang kat sini penuh dengan bas dengan turis dengan semua jemaah-jemaah umrah. Inilah view daripada bilik kita orang. Kita orang duduk dekat Moven Peak Mekah. Inilah keadaan dia sebab tu lah harga dia agak mahal sikit tapi kalau betul-betul bajet boleh dapat dalam satu malam 200 macam tu tapi bukan bilik macam ni. Hai, Assalamualaikum semua. Ok hari ni I nak cerita dekat you. You got korang semua perjalanan I pergi ke umrah. Kita semua buat sendiri. Ok. First, kita kena apply visa turis. Dia valid untuk setahun. Kalau visa umrah sebulan je. So harga dia nanti I beritahu dekat link bawah. Ok. Kedua, you beli tiket. So first step apply turis visa that valid for one year. And second, you kena beli tiket flat. Dan yang ketiga, you booking bilik untuk Mekah dan Madinah. Ok. Dan yang keempat, you kena download idmawarna and tawakalna. Untuk aktifkan dia tu, bila you dah sampai kat airport nanti, baru you boleh apply dia. Sebab waktu you contoh I kat Dubai tengah tu, I tak boleh nak sign up for that. So once you arrive, dah sampai sini baru you boleh aktifkan idmawarna dengan tawakalna. Ok next, yang kelima, register arrival. So actually yang nombor lima ni you kena buat awal juga. Where you kena, sebelum you apply, you kena buat register. There's a link. Nanti I bagi you punya the link tu. So that you can, you kena tulis you punya vaksin apa, praktiket and all. Untuk you be able datang kat sini. Ah, ada kertas. Dan yang terakhir sekali, dekat Mekah, setiap kali solat ataupun nak buat umrah, you kena apply permit dalam apps idmawarna ataupun idwarna ataupun tawakalna. Ikut masa yang ditentukan. So macam, untuk you solat kat Ka'bah, depan Ka'bah tu you kena pakai ihram. Untuk lelaki, untuk perempuan boleh pakai macam ni. Untuk masuk solat kat depan Ka'bah. Tapi kalau untuk solat dekat, ada first floor or dekat luar-luar tu boleh. You don't have to. You still need ikman atau tawakalna untuk tunjuk kat diorang. Beside that, untuk kat dalam Ka'bah, you kena pakai ihram dan pakai baju ni untuk be able solat kat dalam. Then you kena apply permit tu. Permit ada waktu-waktu dia. And, so contoh ya. I bagi contoh. First, kitorang buat... First, kitorang buat visa. This is my contoh e-visa yang I buat. Dia terus visa and boleh pakai setahun valid at any time you boleh buat umrah dalam 12.9 tu. Halas. So first is that one. And then ni PCR test. So sekarang ni because of pandemic, setiap kali sebelum flight, you kena buat PCR test. What else? Surat nikah pun yang bawa. Ya, surat nikah. Dulu PCR test, ya. And this is a contoh... Ni contoh apps yang I cakap tu. Sebelum you install itmana tu, you kena... There's a link. I will show you in the... Link kat bawah nanti. Description. Description. Untuk you check... Untuk you check... Untuk you... You... Go to the link and fill out the form. Where you can tell yourself you punya dos apa... Vaksin you apalah. That's it I guess. And then you punya flight details and everything. That's it. Easy actually. Nanti I'll show you all the videos that... Tak nak ceritakah? Kena vaksin apa Wauru boleh masuk Saudi. Oh really? So what's the vaksin sayang? Punyalah penat tulis. Cuba baca dalam tu. Oh okay. Register arrival... Waktu you sampai dekat sini tu. Untuk update. Untuk vaksin. Diorang akan panya you. Kalau Sinopharm or Sinovac wajib ada booster. So kalau Pfizer... So dia macam ni. Kalau you Sinopharm. Kalau you Pfizer. No. Sinopharm or Sinovac je. Cakap sekejap sayang. Okay. Okay. I nak fixkan dekat sini. Jika you ada Sinopharm... Ataupun ah Sinovac. You wajib ada booster. Booster you be Pfizer. Ataupun Sinopharm punya booster. But kalau you ada Pfizer. Atau you ada Asperug. It's okay. You tak payah ada booster pun tak pun. Okay? Itu je nak bagitahu. That's important. Heidi nak pergi mana? So, hari ni kita nak pergi Madinah Kita dah booking train So, kita akan naik train Ada one stop je Two hours and twenty minutes To Madinah So, sebelum tu kita nak kena buat Tawaf Wadah Tawaf Horda Is it? Tawaf Horda, so Tawaf Goodbye Selamat tinggal punya Tawaf Lepas tu, you tak ingat beli apa-apa Yang you kena terus pergi ke Internation yang you nak pergi tu Okay, itu je See you later